Intro Pencemaran nama baik, Atu Narang melaporkan toko masyarakat ke Polda Toko masyarakat yang juga toko politik di Kalimantan Tengah, R. Atu Narang melaporkan salah satu toko masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah Berinisial AD ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Tengah, Rabu Malam 1 Januari 2023 Melalui kuasa hukumnya T. Johansyah SH dari Johansyah dan Partner Pihak R. Atu Narang melayangkan laporan tersebut setelah AD diduga melakukan pencemaran nama baik dan melanggar undang-undang ITE Melalui sebuah pesan grup WhatsApp Kuasa hukum R. Atu Narang, T. Johansyah mengatakan R. Atu Narang merasa sangat sedih setelah harkat dan martabatnya diserang dan dicemarkan Beliau meminta untuk membuat laporan kepada polisi Johansyah mengungkapkan Menurut R. Atu Narang, jika hubungan antar manusia satu dan manusia yang lainnya diperlakukan tidak adil Maka salah satu cara adalah dengan bertanya ke negara yakni kepolisian Menurut Johansyah, pihaknya membuat laporan terkait dengan pencemaran nama baik Sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 dan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Kami dapat kuasa dari Bapak Reinhard Atu Narang untuk membuat laporan polisi Atas dugaan tindak bidana pencemaran nama baik Pasal 310 dan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Yang diduga dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat yang berinisial AD Ya jadi Kami sangat sedih, keluarga sangat sedih Beliau yang sudah sepuk di umur 79 tahun Tiba-tiba mendapat berita bahwa beliau Harkat dan martabatnya dicemarkan Untuk itu beliau minta untuk kami membuat laporan polisi Karena menurut beliau adalah hubungan antar manusia Apabila manusia satu dan manusia yang lain diperlakukan tidak adil Maka satu-satunya cara adalah bertanya kepada negara Apakah ini diperbolehkan Makanya nanti akan di uji, akan diperiksa oleh negara melalui kepolisian Kalau memang ada yang salah Ya berarti ada hal-hal yang akan dipertimbangkan oleh negara untuk seperti apa Tapi sekali lagi bahwa beliau sangat terpukul sekali Bapak Reinhard Atu Narang sangat terpukul sekali Dan merasa sudah diserang harkat dan martabat Johan Syah menambahkan Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Untuk menindaklanjuti laporan tersebut Serta menghormati proses hukum yang berjalan Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya